Halo geng kembali lagi nih sama mimpin Alimanua video kali ini masih merupakan lanjutan video yang kemarin ya karena tiap stage di Warriors Orochi 2 itu biasanya diberikan waktu 30-40 menit untuk menyelesaikan stacknya kalau itu untuk mode AC ya kalau normal hard lain lagi apalagi kalau kita ketemu setelah membahas Wari Orochi kita akan membahas Reborn War Code chapter sebelumnya di chapter sebelumnya kita diperlihatkan bagaimana si Gendut kalah mutlak melawan Dongfangpei meskipun si Gendut di bidang font-bendong dong bangpe di ranah yang sama tidak aneh kalau segedut kalah secara dia baru naik ke ranah tersebut sementara dongfangpe memiliki pengalaman di ranah tersebut dari berbagai perbaturan yang dia jalani sebelumnya Hai dongfabe pun pasrah karena dia sudah merasakan infrasa buruk ketika ketemu dongfabe untuk pertama kali Hai di tengah kepasraan tersebut Hai tiba-tiba ada asap hitam mengebel yang keluar Hai emm sebelumnya mimpin kasihan sih sama laozeng yang tewas terbunuh sama petinggi dari pavilion mutan karau AOCG yang terbunuh sih mimpin ikhlasi secara dia NPSC beban ya nggak guna sama sekali di beberapa chapter dia tampil malah cuma bisanya memprovokasi MC kita Oh iya jangan lupa sebelum nyasihkan videonya subscribe dulu dan like agar admin semangat Hai update-nya selain itu jangan lupa nyalakan juga loncengnya agar tidak ketanggalan ada terbaru dari channel awimanwa ya udah gak usah basa-basi apakah yang akan tercantik selanjutnya dengan si gendut apakah dia akan dipinasakan oleh dongfangbai atau apakah dia akan diselamatkan oleh MC kita yuk kita kepada saat ini bisa serviskan tabfred lanjutan dari random awar code Yeah Hai hai ha Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton